Alright, nanti kita atur ya. Saya baru beli yang ketiga, saudara. Seru. Pak, satu dua aja belum nonton. Makanya bertobat, cepat nonton, saudara. Yang kita nanti atur, akan kita atur. Yang ketiga ini, Venice judulnya. Saya lagi tunggu, saya lagi dipesankan di Amerika. Ini yang buat yang keempat ini TBN. Omega Code. Dan ini sudah masuk di box office di Amerika. Diputar di film di bioskop sekuler. Dan yang nonton banyak sekali. Ini yang buat Trinity Broadcasting Network, TBN, TV Kristen. Dan luar biasa. Kita buat apapun untuk membuat orang diselamatkan. Kita bersyukur ratusan orang datang ke Tuhan dalam acara Christmas yang lalu. Saya bersyukur sekali. Dan cukup banyak diantara mereka yang belum dibaptis. Saya berdoa, mereka tetap dalam iman mereka. Sampai Tuhan datang kedua kali. Ciri pertama, itu orang-orang yang agresif dalam hal jiwa-jiwa. Yang kedua, punya kepedulian yang sangat besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Siapa yang mengajari kita buat pasar murah, kasih biasa seorang miskin, ke jalan-jalan berkati orang. Siapa yang suruh? Tidak ada. Ini hanya keluar dari hati saja, spontan. Kita lakukan seluruh dunia. Dia berkata, kelompok-kelompok ini menganggap bahwa ini bukan sekedar boleh milih, ya apa tidak. Tapi sudah merupakan mandat Tuhan. Harus dikerjakan. Berkati orang-orang sekitar. Sebenarnya kita memberkati orang-orang sekitar ini luar biasa. Teman-teman yang terlibat di dalamnya, tahu bahwa kita keluarkan uang begitu banyak untuk memberkati mereka. Ini mandat. Tapi seluruh dunia pada begini ternyata. Kalau kita enggak begini, kita yang aneh. Roh kudus menganggap kita aneh. Kalau kita berbuat ini, dia berkata, nah ini betul ratanya. Seluruh dunia. Yang ketiga, saya lupa beberapa poin, tapi saya ingat beberapa juga saudara. Yang ketiga, mereka itu punya ministry yang cross-cultural. Yang lintas budaya, lintas negara. Hati misinya kuat sekali. Siapa yang mengajari kita? Keluar dari hatinya. Siapa yang mengeluarkan itu? Ternyata itu agendanya roh kudus semua. Jadi yang kita buat, itu total agenda Tuhan dalam hidup kita. Bayangin. Saya bilang, luar biasa. Sekarang ini, dia berkata, misionari barat dibandingkan misionari dunia ketiga, jumlahnya kalah. Kalah jauh. Yang orang-orang barat itu turun. Yang orang-orang dunia ketiga naik. Hebat sekali. Saya berkata, ketika saya baca buku ini, saya berkata, Tuhan, 10 tahun lalu, kalau engkau ngomong, hei anakku, buat gereja, nanti begini, 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 begini. Langsung aku bilang, iya. Kamu gak ngomong apa-apa sih. Tapi Tuhan kan gak mungkin kita dikti, saudara. Kalau kita diktikan, Tuhannya kita. Bukan dia. Tuhan adalah Tuhan. Kalau dia berkata, lakukan, lakukan aja. Ada masa di mana benih itu kelihatannya mati. Tidak ngapa-ngapain di dalam. Tapi tidak mati seperti yang orang pikirkan. Sebab di dalamnya ada kehidupan. Dan itu yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Orang boleh berkata kita anjing. Tapi anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Anda boleh bertaring. Anda boleh punya kuku. Anda boleh besar dulunya. Ngereng. Dulu. Tapi once you die. Sekali kau mati, saudara. Gak ada gunanya lagi. Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Orang boleh hina, saudara. Boleh anggap, saudara. Apapun. Selama kau tahu ada kehidupan di dalamku. Harapannya masih ada, saudara. Saya berdoa satu kali Allah akan memberikan kepada kita hal-hal yang lebih besar. Dan saya tahu itu akan dia berikan buat kita. Saya percaya. Saya yakin. Saya melihat bahwa inilah bagian yang kita harus mengerti. Kehidupan yang dia berikan kepada kita. Itu bukan main-main. Coba buka surat Yohanes. Satu Yohanes. Ayat yang ketiga. Ayat yang ke-3. Fasal 3. Ayat 9. Satu Yohanes. Fasal 3. Ayat yang ke-9. Satu Yohanes 3. Ayat 9. Alkitab berkata begini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab, Anda perhatikan kalimat berikut ini. Sebab, benih, apa saudara? Ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, kita ini begitu lahir baru. Kita punya namanya benih ilahi. Kata benih dari bahasa aslinya sperma. Ada sperma ilahi di dalam kita. Nah, itu luar biasa. Kalau sperma ilahi itu masuk dalam kita. Itu membuai apa sebetulnya? Ketemunya harus dengan apa? Obedien kita. Ketaatan kita. Karena benih ini. Begitu ketemu dengan ketaatan kita. Jadi. Saya beritahu. Jadi. Itu akan betul-betul membuat kita touching the world. Touch the world. Menjama dunia. Sungguh terjadi. Dan ini zamannya, saudara. Seluruh dunia. Desain Allah rupanya. Sudah berubah. Dari dunia ketiga. Seperti negara ini. Dimana Allah mencurahkan rohnya. Dia berkata. You go. Keluar. Wow. Saya berkata. Itu bagian dari desain Tuhan. Jadi mulai sekarang. Jangan berpikir terlalu sempit. Jangan berpikir how to survive. Itu sudah bukan lagi yang kita perlu pikirkan, saudara. Kita perlu memikirkan. Coba Anda lernukan. Lihat hidup yang satu ini. Ini ada benih ilahinya ini. Ini kehidupan ini. Multiplikasi Allah di dalamku ini. Hebat sekali. Bagaimana Tuhan hidup yang seperti ini. Anda ngacau begitu. Tidak terlalu bagus juga orang ini. Tidak terlalu cantik juga. Ini juga cari jodot susah juga. Tapi ada benih ilahi. Bukan hidup mencari jodot. Itu urusannya Tuhan. Tapi ada benih ilahi. Bisa multiplikasi. Lalu ngomong begini. Bagaimana satu oknum ini. Bisa menghasilkan perkara besar bagi Tuhan. Kalau Anda renungkan itu siang dan malam. Wande Allah berkata. Lakukan ini. Itu benih mulai. Sekian waktu kemudian. Saya tahu. Kalau orang akhirnya pada waktu dia terima berkat Tuhan besar. Kemuliaan besar. Dia akan merasa rendah. Dan dia tersunggur di bawah kaki Tuhan. Dia berkata. Tidak ada apa-apanya. Tapi justru itulah saat dimana Allah akan memuliakan kita. Saya ingat beberapa tahun lalu. Tahun 83. Saya ingat cerita ini karena. Dua lalu saya pulang dari Amerika. Saya dapat tumpuan surat. Satu diantaranya. Saya dapat undangan. Ikut konferensi para penginjil sedunia di Amsterdam 2000. Pak Timotius dan Ibu Yun itu ikut konferensi penginjil sedunia Amsterdam 86. Saya masih nunggu belum nunjil-nunjil di lapangan ini. Belum-belum. Sudah 86. Jadi 14 tahun yang lalu diinvestasi Tuhan sesuatu. Tapi saya pergi tahun 83. 83. 83. 83 saudara. Saya pergi. Dan saya masih umur berapa itu tahun itu ya? 21 kali ini. Saya belum kawin. Dan saya pergi ikut. Lalu kemudian. Tiba-tiba kemarin saya terima undangan. Satu lagi. Dia berkata. Ada seseorang. memberikan rekomendasi supaya Anda juga dilibatkan ikut hadir. Apakah sedia untuk hadir? Tolong diisi formnya. Saya lagi doakan. Tidak kepingin. Tidak kepingin. Dulu saya dibayari semua. Bisa ke Holan. Bisa seminggu lebih 10 hari. Tapi saya belum ada gerakan apa-apa. Tapi tak diamin. Karena saya bilang. Tidak tahu ya. Syukur bisa digantiin orang lain. Siapa yang mau ikut? Boleh saudara. Nah. Tapi tahun 83. Saya pergi dengan seorang penginjil. Orang dari Jawa Tengah sini. Orang dari Magelang. Kampang Tuhan. Sudah. Umurnya sudah tua. Sudah tua. Dia pensiunan apa gitu. Sudah tua. Dan kalau kotbah. Kayaknya lucu sekali. Lalu kemudian. Sehari sebelum berangkat. Kami itu nginep di rumah Pak Adi Sutanto yang lama. Dan dia semalam enggak tidur. Saya bangun pagi-pagi mau sembayang. Dia sudah bangun. Saya bilang. Saya bilang. Dia om. Om. Kok sudah bangun pagi-pagi? Aku enggak bisa turun. Karena hari itu kami mau ke Holan. Mau ke Amsterdam. Kenapa? Dia matanya berkaca-kaca. Tuhan itu luar biasa. Ketei kok selalu ngohulan. Ketei katanya. Dia membahasakan dirinya ketei. Ketei. Ketei kok ini kok selalu ngohulan. Katanya. Adulah kok kumpul sama gorila begini. Tapi dia serius. Matanya berkaca-kaca. Ketei selalu ngohulan. Ketei. Dia bahasa Belandanya bagus sekali. Belum pernah ke negeri Belanda. Nah kok pinter. Nah dulu di jajah lontoh. Katanya gitu. Sekolah Belanda. Belum pernah ke holan. Belum-belum benar. Sama. Saya berkata gitu. Tapi dia bilang. Matanya berkaca-kaca. Ketei kok selalu ngoh. Ketei. Dia membahasakan dirinya tuh. Ketei Tuhan. Ketei kok sedekan holan. Dia berkata gitu. Sayangin. Itu ketika orang terima anugerah kemuliaan. Kita habis. Orang boleh bahasakan kita apapun. Kalau perlu kata Daud. Aku akan merendahkan diriku lebih lagi. Sebab dia tahu anugerah Tuhan. Di dalam kehidupan setiap kita. Ada potensi kehidupan saudara. Kalau engkau berkata aku hidup. Masih ada harapan buat saudara. Ada potensinya. Jangan berkata aku terlalu tua. Enggak ada. Umur enggak masalah. Pendidikan enggak masalah. Latar belakangmu enggak ada masalah. Yang penting apakah engkau izinkan? Tidak. Kehidupan Tuhan itu. Bergerak dalam kehidupan kita. Saya yakin bisa. Karena ini berlaku untuk semua orang. Ini verman berlaku untuk semua orang. Saya percaya. Saya bersyukur kita terima report yang baik tentang suluh misionari orang Amerika atau Kanada yang dia ikut melayani sama-sama memberikan report. Berterima kasih bisa dapat suluh di tengah-tengah mereka. Dan dia adaptasinya cepat sekali dengan budaya Vietnam. Dan itu bagus sekali. Saya ingin suluh sampai ke Vietnam. Negara yang orang Amerika dengar Vietnam merinding. Merinding. Suluh sampai ke Vietnam. Jadi suluh di Vietnam. Makanya kalau punya nama yang bagus. Suluh. Wah bagus. Dia kemana-mana jadi suluh. Jangan engkrak. Dulu orang nama anaknya gitu. Engkrak. Tenggok. Janganan. Pecel. Saya enggak bisa. Kalau Anda harus ganti nama, ganti nama saudara. Amen. Bisa. 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 Pak Tri sudah mulai persekutuan. Fellowship. Dia ketemu orang-orang Indonesia di Palau. Dan mereka sebetulnya mendesak supaya start mulai gereja di sana. Karena setengah tahun lagi ada ratusan pekerja kita akan membuat jembat jalan tol di Palau. Dari ujung ke ujung. Dan mereka berkata, ayo kita mulai gereja di sini. Karena yakin akan banyak orang dibawa kepada Tuhan. Kita bisa jangkau dunia. Kita bisa jangkau dunia. Bisa saudara. Why not? Sebab bukan kita. Karena kehidupan di dalam kita. Dan kita ada benih ilahi. Yang Allah berikan buat kita. Itu buah yang berbiji. Yang penting buat semua kita adalah belajar. Tidak tamak. Tidak mengkonsum. Menghabiskan semua. Apa yang Allah berikan. Jangan hidup hanya untuk dirimu sendiri. Kau habiskan waktumu hanya diri sendiri. Nah banyak orang berpikirnya terlalu naif. Dan terlalu bodoh. Gini. Mikirnya gini. Saya pernah ceritakan Pak Marsum. Ada orang-orang gini mikirnya. Pokoknya saya ke gereja. Terus ngapain. Ya katanya kalau terima Yesus selamat. Ya pokoknya saya ke gereja. Terus saya besarkan anak-anak saya. Saya kerja. Kerja. Nah karena saya ke gereja ya. Kerja jangan sampai masalah dong. Tuhan yang ngatur semua. Terus rezekiku tambah. Jadi jangan sampai kurang duit saya. Di bank naik terus. Setiap kali lihat buku rekening saya. Saya senyum bahagia. Luar biasa. Nole tambah siji. Senang dia. Tutup lagi bukunya. Anak-anak dibesarkan. Harus jadi anak-anak yang pintar-pintar. Tidak usah nomor satulah. Nomor dua cukup di sekolah. Nanti kalau sudah gede. Pintar-pintar sama orang tua. Kawin dapat anak baik-baik. Jangan dapat anak enggak baik. Yang perempuan. Syukur-syukur. Suaminya sugi. Nolnya lebih banyak dari nol saya katanya. Jadi besanku orang sugi. Lumayan tuh. Aku enggak usah lagi ngasih duit. Yang laki juga. Siapa tahu. Anak. Dapat peran istrinya itu. Anak tunggal. Kok ngelomerat. Kok ngelomeratnya mati. Anakku udah di pengelomeratnya. Jadi aku enggak perlu melarat. Biasi kau ngelomerat. Katanya gitu. Sudah bahagia. Gereja mau misi mau apa. Enggak ada urusan. Yang penting. Aku pokoknya bahagia. Itu begini terus. Matiku dengan tenang. Ngelipat tangan sendiri. Pakai sarong tangan putih. Kayak Vektor kemarin. Ngelipat tangan sendiri. Tak merem. Game over. Udah hidup tuh begitu. Katanya. Anda tanggung jawab sama Tuhan. Dia akan tanya begini. Kenapa biji jeruk kamu telan juga. Katanya. Ya. Itu pengadilannya itu soal biji nanti tuh. Ya Tuhan karena kecil. Oke. Aku maafkan yang itu. Tapi biji durian pun kau telan katanya. Lalu kita berkata. Oh Tuhan. Itu aku buat ketandurian. Jadi aku ketelan. Bagus. Tapi biji mangga pun kau telan juga katanya. Itu nanti urusannya sama Tuhan begitu saudara. Biji-bijian ini. Artinya semua yang aku berikan kepadamu. Lu sikat semua. Mana multiplikasinya. Mana buahnya. Karena kita sibuk makan untuk diri sendiri. Jangan hiran. Nanti pelajaran biologi IPA mu keluar di takhtanya Tuhan. Imen saudara. Nah itu bagian yang kita mesti sadari. Anda tidak hanya dipanggil untuk hidup jadi dirimu sendiri. Dan berhasil untuk diri sendiri. Tapi lihat keluar. Lihat kepada kerajaan surga. Lihat kepada kekekalan saudara. Lihat semuanya itu. Anda akan melihat bahwa Allah itu punya sesuatu yang indah dalam hidup masing-masing. Itu adalah potensi-potensi mu. Karena itu kalau Anda punya impian besar, tidak salah. Karena itu memang bisa terjadi. Kalau Anda punya impian besar, why not? Kenapa tidak? Hanya orang yang egois. Dia akan makan terus kok dirinya sendiri. Tapi saya mau beritahu saudara. Itu akan menghasilkan kematian pada roh kita. Nelah kita berkata. Anjing yang hidup lebih baik daripada si ayah mati. Yang di dalam kita ini saudara. Anda tidak bisa berhidup. Itu munculnya sewaktu-waktu Anda mengalami tekanan. Mengalami ujian. Itu keluar. Begitu keluar, Anda bisa mengerti. Anda bisa mengukur dalammu seperti apa. Dalam hidup saya, hal yang paling-paling luar biasa Tuhan beri. Waktu roh peselian tidak bisa datang seminar hari pertama. Saya tidak tahu Ibu Indri itu mengamati dari dekat karena tinggal di rumah saya. Dan siang itu pulang, saya tidak tinggal tidur saudara. Saya tidak berani membayangkan apa yang terjadi. Karena saya akan muncul tanpa orang mengharap saya muncul sebetulnya. Orang mengharapkan orang lain. Saya tinggal tidur saudara. Saya pikir tadinya saya ini cuek. Tapi ketika akhirnya roh Tuhan kerja dan sebagainya. Saya berkata, eh, tanpa disadari ada sesuatu yang dibangun di dalam. Hal kedua terjadi minggu yang lalu, tanggal 5, tanggal 4. Saya janjian dengan Robert Laird, saya ketemu dia. Saya mau ketemuin dia. Hanya mau say hello, membangun relationship. Karena banyak siswanya dia tinggal di Semarang. Jadi saya ingin kenal lebih dekat lagi. Buat appointment, tanggal 4 jam 6 seperempat. Karena jam 7 mereka ada kebaktian. Tengah minggu itu mereka buat hari Selasa. Dan saya kesana, ngobrol. Lalu saya ditunjukin dia. Dia seorang historian ya. Sejarawan yang suka koleksi benda-benda pribadinya tokoh-tokoh zaman dulu. Anda punya buku God General, General-Genderanya Tuhan. Dia punya koleksinya. Saya ditunjukin akan piano pribadinya Smith Wigglesworth. Main gak Pak? Gak bisa, gak main. Tak pegangin tok. Wah, saya buka, tak main. Wah, ini luar biasa. Saya pegang-pegang. Ini dia berkata, ini diberi orang dari London. Koleksi pribadinya orang dikirim ke Amerika. Ini piano pribadinya Smith Wigglesworth. Terus dia punya surat tulisan tangannya Smith Wigglesworth. Dan tanda tangan aslinya Martin Luther. Abad keberapa itu? Abad pertengahan. Bayangin. Dia berkata, ini harganya ratusan ribu dolar. Dia frame. Khusus. Ini kekayaanku katanya. Bisa mendilemari. Dia tunjukkan ke saya. Di tiap-tiap ruangan itu ada ruangan dari siapa, ruangan siapa, ruangan siapa. Ada ruangan khusus Catherine Coleman. Kamar gede-gede. Saya berkata, wah ini Pastor Benny Hinn suka. Oh, dia bilang, ini kamar favoritnya Benny Hinn. Dia suka fotonya Catherine Coleman di mana-mana. Catherine Coleman angkat tangan. Begini, begini, begini. Ada semua. Ada semua. Tanpa biasa. Nah, tunjukin saya banyak. Lalu kemudian ngobrol. Dia berkata begini, besok kamu kemana? Kamu masih di LA enggak? Saya bilang, masih. Kotbah, gede jauh ya besok ya? Dia bilang, kotbah. Ada dua yang muncul. Waduh. Medan niwong. Sebab, ini kalau istilahnya Pak Yus, ngomong sama mikir kalau bahasa Inggris ini. Kalau bahasa Indonesia itu kan enggak usah mikir, saudara. Tunggu keluar sendiri. Milindur pun bahasa Indonesia. Bahasa Jawa apalagi. Sambil makan pun bisa ngomong. Tanpa keselak, saudara. Tapi kalau bahasa Inggris ini harus mikir juga. Saya perlu waktu. Atau saya bilang, ya. Atau, ah enggak usah lah. Lain kali ajalah ya, Pak Persiapan dulu. Yang mana? Saya enggak tahu apa yang dalam pikiran saya. Saya berkata, boleh. Terus mikir. Nah, si Sofi, besok ada kesusahannya sendiri. Saya pikir begitu. Mengapa? Tantangan itu bagus, saudara. Tantangan itu kan bagus. Wah, yang ini aku suka. Nah, istri saya masih di Samerastrisko waktu itu. Saya telepon dia. Saya beritahu, besok kamu mau di Disneyland? Atau ikut saya khotbah? Aku ikut, katanya. Disneyland batal hari itu, saudara. Saya beritahu, saudara. Iran saya. Malamnya saya tidurnya nyak sekali. Dapat ayat, beberapa ayat. Saya khotbah paling merdeka. Dikir saya itu. Dia datang, semua staff mendatangnya dikumpulin semua. Ikut dengerin saya. Setelah diantaranya, ngasih Samuel 5 dolar, saudara. Dia bilang, ini untuk lihat Mickey Mouse, katanya. Kasih 5 dolar. Tidak cukup, 5 dolar. Tapi untuk beli Coca-Cola, lebih-lebih, saudara. Dia kasih 5 dolar, anak saya. Jadi kami, semua kumpul siswa-siswa alkitabnya, orang tua dari beberapa teman, hadir juga. Dan staff mendatangnya, semua kumpul. Saya diminta berbicara. Saya khotbah bebas. Saya tidak tahu ada salahnya atau tidak kalimat saya. Pokoknya mereka mengerti. Saya lucu, mereka ketawa. Saya teriak, mereka haleluya. Anda dengar, kalau Anda di depan orang-orang yang kulit hitam, Anda khotbahnya asik sekali. Alhamdulillah, selalu ada yang menggai, yang ngasih komentar. Come on, keep preaching. Jadi kita dipompa terus, saudara. Is that right, master? Benar enggak itu, peneta? Benar, saya berkata. Tapi bukan mempertanyakan kurang ajar, tapi itu supaya kita nekankan lagi. Supaya kita ngomong itu lagi. Karena itu mereka suka, saudara. Itu bagus, itu bagus. Tapi saya bilang, ini merdeka sekali. Memang, the rest of the story jadi lain. Saya diberi dia patungnya Smith Wigglesworth. Begini. Lagi bawah alkitab kecil, tangannya mengalami khotbah. Anda ke rumah saya, Anda akan lihat patung itu. Bukan berhalang atas sembahyang ini, saudara. Tak simpen saja. Dan di bawah selesai, only believe. Percaya saja. Anak saya tanya, Bapak, ini ngkong siapa kok buat ini? Saya bilang, ini orang bangkitkan, orang mati puluhan. Bingung dia. Nah, selesai itu kami makan siang sama-sama. Saya bawa keponaannya Pak Adi Sutanto. Dia cerita-cerita dengan orang, Oh, tadi aku makan siang sama Robo Sterden. Katanya gitu. Makan stick, satu 40 dolar. Berapa itu? 200. 80. Murah lah ya, saudara. Makan sekali. Tahu yang kurang ajar, yang saya lihat aneh itu. Makanya Anda harus jadi anak-anak itu. Anak-anak itu merdeka. Semi saja. Nabi kecil. Dia duduk. Dia bilang, mamah, panas. Dia lepas satu. Krek, krek, dia lepas. Nyingkrang ngakunya. Ini betul-betul Nabi. Depannya Mbak Tuhan, nyingkrang. Semi, turun. Sumuk Pak ini. Satu nyingkrang, Saya ngomong makan. Saya nurah lagi. Dua-dua naik kakinya, saudara. Saya lagi, saya je warung soto, nang. Saya berkata, Nyingkrang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pak, di dalam kita ada penilai. Saudara, saya mau beritahu, selesai semua. Nah, nanti bulan Oktober, dia akan datang, saya diminta dia untuk ngatur catwanya dia untuk Indonesia. Dan dia akan bawa rombongan besar. Kira-kira mungkin 20 orang dia bawa. Dan kita akan sebar ke seluruh Indonesia. Kita sedang bicara soal itu dan akan jadi satu event yang bagus sekali. Dan bersama dengan dia Charles Niemann juga. Tapi kita akan diberkati Tuhan dalam tahun ini sebenarnya. God willing, kalau Allah berkehendak, itu akan terjadi. Amen, saudara. Tapi saya mau beritahu, saudara. Di dalam kita ada potensi ilahi. Ada segaya multiplikasi. Anda berkata, Pak, saya enggak punya apa-apa. Enggak mungkin. Anda pasti punya. Tapi terlalu sedikit, Pak. Itu ada. Kalau itu dari Tuhan, saya mau beritahu. Itu merupakan buah yang berbicik. Pak, saya ini dianggap orang hina. Enggak masalah. Anjing hidup lebih baik daripada singa mati. Mari hadapi milenium baru ini. Bukan dengan dasi kebalik. Bukan dengan bubur sangit terbaru. Tapi dengan mata yang bersinar-sinar. Melihat ke depan apa yang Allah bisa kerjakan di dalam kita. Dan lewat hidup kita. Amen. Satu hal yang saya ingin saya diingatkan Tuhan. Satu hal ini. Tanggal 6 yang lalu saya terbang ke Indiana. Ke satu kota kecil namanya Topeka. Tempat pendeta Harold Gingrich tinggal. Dia undang saya untuk ke sana. Dia tidak parah memberitahu saya apa yang dia rencanakan dengan kedatangan saya ke sana. Rupanya dia buat kebaktian tanggal 6 itu. Dan itu cukup jauh dan suhu di tanah sana minus beberapa derajat di bawah 0 dan salju turun. Saya tidak pakai sepatu yang proper yang tepat sehingga licin sekali. Kalau Anda tahu salju kalau sudah beberapa saat itu bisa jadi seperti lapisan es. Naik mobil pun berbahaya. Jalan bisa seperti ski. Dan saya pernah lihat salju tapi tinggal di kota yang memang salju itu belum pernah. Dan hari itu saya di sana. Dia buat kebaktian. Dan dia tinggal di sebuah kota kecil sekali. Tapi orang ini orang yang berpengaruh di kota itu. Yang datang jemaatnya sepahampir semua jemaat yang dewasa hadir. Dan Tuhan kerja dengan luar biasa. Dia betul-betul senang ketika saya bisa kunjungi akan kotanya. Karena dia selalu berkata pada saya begini. Aku selalu ingin kumpul dengan kamu karena kamu ini stretch. Kamu ini melarkanakan cara berpikirku. Sekarang kamu tahu aku tinggal di kota kecil seperti ini. Kadang-kadang berpikirku sempit sekali. Tapi kalau aku ngomong-ngobrol dengan kamu, kamu stretch secara melihatku. Dan Tuhan kerja dengan bagus sekali. Dan semua diberkati. Lalu pada waktu sebelum menutup kebaktian. Saya didoakan oleh tua-tuanya. Ada satu opa tua mendoakan saya. Di herald kebaktiannya menarik sekali. Pemain keyboardnya itu nenek umur 70 tahun lebih. Sedikit buyutan tapi itu Holy Spirit. Yang main viola, violinnya itu kira-kira hampir 70 juga. Jadi ada dua oma yang main. Kita kurang oma ya di sini. Wah luar biasa. Ditambah beberapa anak muda dan itu dikombinasi begitu rupa. Tidak terlalu anum sekali tapi saya senang karena itu community kecil. Dan Anda tahu semua orang saling kenal. Lalu ada seorang eldersnya dia, seorang opa juga datangin saya. Dan dia kemudian bernubuat dan dia berkata begini. The time of your small beginning is over. Dia berkata waktu untuk kamu memulai sesuatu dengan skala kecil-kecilan sudah selesai. Tidak akan berikan hal besar. Tapi ini yang luar biasa. Dia berkata kamu mesti bangun dalam struktur fondasi yang lebih solid lagi. Supaya tidak gampang dikoyangkan. Nah dengar baik-baik saudara. Bangun apa sih sebetulnya? Ya bangun kehidupan. Kehidupan siapa? Saudara dan saya. Itu bukan program gereja. Tapi bagaimana hidup semua kita terbangun dengan kuat. Saya berdoa Tuhan akan berikan kepada kita kehausan dan kelaparan akan verman lebih lagi. Karena ini yang verman ini akan jadi tulang buat kita. Ini akan jadi kekuatan buat kita. Ini yang membangun kita ini verman. Saya dorong setiap ada kesempatan. Anda ambil makan verman, makan verman, makan verman. Saya mau pakai waktu ini untuk sekali lagi bicara soal Merlin Hickey. Tengah 1, 2, 3. One of the best Bible teacher. Dan ini akan jadi pengajar, pembicara di tempatnya Pastor Konghi juga. Dalam tahun ini. Dari Perdita Konghi, dia ke Semarang. Dari Semarang langsung dia balik ke Amerika. Saya ingin, saya lihat dia di televisi beberapa kali. Dia punya misionaris seluruh dunia sekarang. Dan Anda akan melihat sesuatu yang berbeda sekali. Banyak orang ingin urapan, 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 urapan. Nanti malam, kalau Tuhan izinkan, saya akan bicara subjek yang lain. Bahwa apa yang Saul terima dan Daud terima itu berbeda. Terima dari Samuel yang sama. Diurapi. Yang satu gak tahan lama. Rontok. Yang satu bisa kuat. Why? Kenapa? Saya kalau Allah izinkan, nanti malam saya akan bicarakan ini. Supaya Anda lihat, Anda ngerti betul. Soalnya tahun ini akan makin banyak orang akan datang. Dan Anda akan terima urapan, urapan, urapan. Saya tidak mau ada orang seperti Saul. Terima urapan, hanya josh. Sesat. Josh. Abis. Saya mau terus, 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 terus. Makin kuat, makin kuat, makin kuat. Banyak orang kepahitan dengan urapan. Mana? Kelihatannya begini, begini. Cuma sekali itu aja gue. Terusnya gimana? Ada hal-hal yang tidak kita ambil bagian secara baik. Ketika Tuhan buka mata rohani saya, melihat kebenaran. Mengapa Saul bisa begitu? Anda tahu? Anda boleh pelajari di rumah sebelum sekolah nanti malam. Itu tempat yang dipakai samungan aja. Itu sudah lain. Itu sudah profetik sekali. Bicarakan dua kualiti yang berbeda. Saya berdoa supaya kita jadi jemaat dibangun dalam kualiti yang baik. Saya bahagia Anda begitu banyak yang diberkati Tuhan secara keuangan, secara ekonomi. Saya berdoa. Saya tidak akan lepas itu. Sampai tidak ada orang miskin di antara kita. Amen. Saya senang Anda hidupmu bahagia berkecukupan. Sekarang gereja susah ini parkirnya mobil. Tidak tahu tambah banyak yang punya mobil. Saya mau beritahu saudara. Setecekan. Ini yang saya mau beritahu saudara. Listen. Yang sangat diberkat. Ini bukan karena gereja yang mengeluarkan uang buat mereka. Teman-teman yang selama sekian waktu ini banyak ngurus dengan baik uangnya Tuhan. Diurus Tuhan enggak? Ayo, soni. Itu bukan dengan kasih gereja. Tuhan kasih kamu. Kasih. Kasih mobil. Thomas mana Thomas? Semua yang ngurus uang gereja dengan faithful. Kasih. Mungkin orang enggak aware. Tapi itu stewardship. Mereka urus dengan baik uang gereja. Anda mungkin curiga sama kita berkata, saya mau tanya tanggal sekian pembukanya seperti apa. Mereka bisa cepat cari dan itu ada tanpa dibuat-buat. Rapi. Diurus. Dengan baik. Saya ikuti bertahun-tahun. Kesetiaan itu dilihat Tuhan. Mungkin saudara. Mungkin ya. Kalau saya berkata begini. Baik. Gereja beri hadiah kamu mobil. Sebagian besar Anda berkata. Guit gerico. Dikak-dikak. Nonggu full time ring. Guit-tuku montor. Betul enggak? Betul enggak? Karena Anda belum mengalami sih. Jadi saya tidak berbuat begitu. Tetapi Tuhan. Anda mau ngomel? Ngomel lah sama Tuhan kalau berani. Kasih. Bukan uang gereja. Kasih mobil. Saya lihat ini luar biasa. Orang-orang yang ngurus akan uangnya Tuhan. Ingat ilustrasinya John Evans ini? Sehingga Winnie dapat berapa dolar itu? 25 dolar ya. Itu kan dia kasihkan sana. Kasihkan sini. Kasihkan sana. Yang terakhir cukup dikasih. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Anda mengerti? Anda urus apa yang jadi miliknya. Anda diurusi dia. Itu Tuhan begitu. Bangun dirimu. Bangun. Dibangun. Saya rasa mobilnya suni pertama. Lebih baik dari mobil saya yang pertama. Saya punya mobil pertama, saudara. Bu Yuni ngerusakkan. Dia naik mobil saya. Diinjak. Buat long sebelah bapaknya. Ya mobil itu tak naikin, tidak ancur. Tenang aja. Itu mobil bagus. Itu mobil pertama. Itu mobil pertama. Saya bilang, Haleluya ini surga. Belum, belum, belum. Itu baru howwone, surga. Belum, belum sampai ke yang aslinya itu belum. Itu baru howwone. Ngerti howwone. Bahasa, Jawa itu enak ya? Howwone. Saya beritahu, saudara. Anda ngurus, urusannya Tuhan dengan betul. Tuhan ngurus saudara dengan baik. Jangan pernah ada orang yang meragukan kebaikannya. Dia Allah yang luar biasa. Saya berdoa Anda manfaatkan tiga hari dengan melin hiki dengan baik. Kalau Anda bisa datang paginya akan jauh lebih baik. Tapi kalau Anda harus kerja, harus sekolah, datang tiga malam berturut-turut. Saya ingin tempat ini penuhi dengan mereka supaya kita dibangun dengan firman. Sebab itu luar biasa. Kalau kita datang dengan haus dan lapar, ini ya, teacher ini impartasinya apa? Satu menit saya ngomong ya. Anda baru duduk selain. Satu menit. Teacher ini impartasinya. Anda tahu yang luar biasa dari sarang guru. Guru itu yang paling hebat dia punya apa? Revelation akan firman Tuhan. Anda tak taruh di tempat terpencil. Anda tak kasih Alkitab satu. Plus revelation. Anda enggak akan betah. Bukan karena pengen dengar pendeta khotbah. Selak pengen ngotbay orang, saudara. Karena wih, 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 wih. Revelation itu membuat Anda santai sekali. Tidak perlu harus orang lain mengkupas buat Anda. Alkitab buk baca satu ayat. Loh, tumbuh-tumbuhan kok. Ano biji eh. Berbiji, berbiji. Jadi khotbah. Kayaknya ini. Ini memperanakan ini. Loh, ini kok memperanakan ini. Jadi khotbah. Keluar. Guru. Itu kayak begini. Salah satu anugerah yang saya punya adalah revelation firman Tuhan. Anda diajar orang kayak gini. Anda catch betul spiritnya. One day Anda saat aduhmu. Enggak usah pakai renungan harian, renungan bulanan, renungan mingguan, renungan jam-jaman. Enggak usah pakai. Anda tutup semua. Anda bawa Alkitab. One Bible. Anda buka firman. Anda baca. Tau-tau. Loh. Kok begini ya? Kok begini ya? Kok begini ya? Itu yang tidak banyak orang ngerti. Nah, urapan yang dia punya. Kayak begitu. Guru kalau ngajar. Satu ayat. Satu aja. Anda denger. Wih, kok begini. Anda dibawa sampai ke data. John Avan sini itu satu di antaranya. Anda lihat. Dia ngomong ini. Karena saya pernah dengar, saya mengaminkan ya. Dia berkata, dari Adam sampai Abraham sekian keturunan. Ini sampai Yesus sekian. Dia bilang, tidak. Ini cuma 13 atau berapa. Ini kurang satu. Ngerti ya? Kamu kurang satu. Buih bilang, gak ngerti. Aku bilang, ya aku tahu kurang satu. Dari satu. Itu loh. Silah-silah ini memperanakan, memperanakan. Itu bisa keluar satu revelation. Sampai ada bilang, memperanakan, memperanakan. Makan rohku katanya. Itu ayat firman. Dan orang ini, kuat di situ. Ngarabiasa. Anda bisa hidup nikmati. Dari sini. Anda bisa keliling dunia. Bawa Alkitab plus revelation. Orang cari saudara sih. Karena keluar dari mulut saudara. Firman yang hidup dari hatinya Allah. Amen. Mari angkat tangan sama-sama. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Setiap benih yang kami dengar pada hari ini. Dimetraikan dalam kehidupan kami. Bapak beri haus dan lapar akan engkau lebih lagi. Dan Tuhan tolong supaya kami makin cinta kepadamu. Dan Tuhan hamba berdoa. Pemeliharaan makin kuat setiap kami. Tahun ini kami bergerak next level. Bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak. Berdoa. Sekarang kami ingin berikan korban kami. Kembalikan perpuluhan kami. Bayar nasar kami. Berikan syukur kami. Dengan sukacita kami lakukan. Untuk kemuliaan namamu. Demi nama Tuhan Yesus. Yang diberkati berkata. Amen.